Nanti mungkin konsepnya kita, Ustaz mungkin sedikit memberikan sambutan, nanti setelah itu mungkin ada panya-jawab atau gimana lah, emangnya dikirim dulu. Alhamdulillah, Alhamdulillah allahzih ga'la al-arduk zalula wa mawamarak lya nam accommodation aliya. Wa ina Alhamdulillah na'amaduhu wa nasta'ainuhu wa nasask 하루 hujumudhu. wa na'udhu billahi min sururi anfursina wa min sayyati a'malina mayahdihillah falamudillah lah wa mayudlil falahadiyalah apa ba'du fa'ina astagal hadisi kitabullah wa akharal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdasa Tuhan wa kula muhdasa tin bina wa kula bi'atin dolala wa kula dolala tin khidnam sahabat-sahabat baik yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat alhamdulillah izin Allah kita bisa berkumpul di tempat ini yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini seperti yang kita niatkan kita pengen bersilaturahmi saling mengenal diantara kita ya karena memang Allah perintahkan wa atasimu bihablillah walatafarroku berpegang tegurlah kalian dengan tali Allah jangan berpecah belah ya teman-teman baiknya dari semua klub motor yang ada di Jawa Timur sekedar mengingatkan bahwa MBI itu bukan penambahan jumlah klub motor baru di MBI juga teman-teman punya klub masing-masing cuma MBI ini merupakan wadahnya para baiker karena harus diakui yang paham baiker ya cuma baiker susah kita ngobrol kalau semua yang bukan baiker susah yang ada salah-salah padahal komunitas ini adalah komunitas laki-laki yang memang Nabi sudah berikan sinyal yang namanya laki-laki itu kan kayak burung laki-laki ya gak boleh bertahan di rumah harus keluar supaya tahu betapa dia cinta dengan yang di rumah betapa dia butuh yang di rumah setiap zaman dulu sudah begitu fitrahnya makanya ada istilah bulan safar bulan safar itu bulan safar bulan dimana kampung itu kosong sofar, sifar sofar bukan bulan safar sofar tulisan artinya bulan kosong li'ilafi kureishin ilafihim ri'ilatasyitai wasweif dari zaman dulu tuh mereka berdagang di musim dingin, di musim panas mereka keluar dan laki-laki memang keluar untuk menaklukkan dunia dalam rangka memuliakan yang di rumah buatkanlah mereka surga dan katakan bayi tijang nanti rumahku surga makanya dibuatlah komunitas komunitas yang ada ini yang memiliki tujuan untuk menjadi wadahnya para biker nah MBI ini jadi wadah untuk komunitas yang ada agar kita ini bisa bicara agama karena ternyata biker juga sometimes merasa tua gitu loh walaupun orang tua kalau dia biker di atas muda di atas kendaraannya di atas motornya lupa umur kalau dia sudah tua gitu ya suka ada bahasa udah yang namanya biker bakal udah 40 umurnya di motor 40 kursus gak naik-naik gitu loh karena ya jiwa mudanya timbul gitu loh kalau biker ya biker yang sejati iya tapi para biker juga ada ada keinginan untuk hari yang akan datang lebih baik maka dia butuh komunitas untuk bisa saling mengingatkan dan banyak orang bijak mengatakan kalau kita pengen lihat bagaimana agama kita 10 tahun yang akan datang lihat teman kita sekarang siapa kalau kita pengen lihat jadi kita ini bagaimana dia akan datang lihat teman kita sehari ini siapa nah di MBI ini menjadi wadah teman-teman biker ini ngobrol agama ya ada rujukan guru-guru yang ada misalnya ada belajar ngaji ada belajar fikir dan lainnya bahkan mengelola agama gitu kan ya karena dengan harapan kita ini betul-betul menikmati hari kita ada prinsip yang mengatakan bahwa indahnya Turing nikmatnya kajian ya Turing tuh indah banget jadi ulil albap bahkan Allah perintahkan kita untuk jadi ulil albap jauh-jauh Turing cuma di hotel doang ya ngelinter hotel gak ada jauh-jauh mungkin cuma ngelinter di kamar jauh-jauh yang pernah ngumpul kamu cuma main HP doang ngobrol ngobrol bro nikmati 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 Turing ini indah tapi kajian itu nikmat karena yang nyuruh kita Turing ini Allah jujur loh itu kalau sering sholat Jum'at dengan ayat yang mengatakan Allah bilang apa? kamu gak ngeliat bagaimana Allah ciptakan onta? gimana kita mau ngeliat onta kalau gak tarik gas ke gurun sana kita? ayo ayo di MBI sudah ada kok umrah Turing ya Masya Allah bisa bukan tidak ayo Bismillah bagaimana kita bisa ngeliat langit itu tinggi kalau kita gak cari tempat yang asing memandang langit lihat gunung di Kokohen wah di Malang ini gunungnya Masya Allah ya lihat bagaimana bumi dihamparkan ini semua dinikmati semua para biker maka biker berani mengatakan Allah ya betul-betul indahnya Turing tapi jangan sampai gak kajian ya ayo kita kumpul-kumpul ya kumpul kita yang bermanfaat dialog ya mungkin ada sesi curhat biker biker juga manusia punya keluarga punya pegal punya ini punya harapan kali setelah bisa dikasih masukkan setelah kita ini pengen belajar agama cuma kita tipikan orang yang kalau pakai sarung gak gak pantas atau mungkin kita ini gimana setiap pengen kayak orang-orang bakker tuh kayak orang-orang di masjid pakai pokok kopia miring dikit atau gimana gitu tapi gak pantas gak pantas bakker gak pantas makanya jadi zaman dahulu orang gak dipastikan dalam penampilan cuma yang penting gak melanggar syariat makanya bajunya Rasul sama bajunya Umar Abu Bakar gak sama dengan bajunya Umar Usman Ali dan sahabat-sahabat gak ada yang sama dikembalikan kepada nikmatya kalian ish masyikta ini tersalahkan tapi kamu bakal dibayar bakal dibalas sehingga gak ada barangan bebas nah kalau seperti ini mungkin kalau di dunia bakker cuma bakker yang paham ya dengan penampilan tersendiri dan hampir ciri sih kita kilih ke beberapa kota ke beberapa negeri juga berjumpa dengan teman-teman bakker disana modelnya mirip cuma warna kulit atau bentuk tubuh aja kita berbeda ya cuma selera kita hampir mirip jadi akhirnya di MBI inilah kita buatkan wadah untuk para bakker di Anung ya Antum gak usah khawatir bro ya disini jangan dianggap yang bicara di depan Antum ini orang pintar sama dengan Antum karena anak menganggap bakernya sodara bakernya ini keluarnya jadi Antum enjoy saja ya ini mukadima makanya mumpung kita kumpul kayak gini kali ada yang mau diopi yang kira-kira berkaitan tentang agama atau mungkin jangan-jangan belum paham MBI itu apa ngomong aja karena Ustaz Suhan kan kalau kemana-mana bawa MBI ya sebentar Ustaz ngomong ini bukan klub ini bukan grup baru ya Antum mau Foto silahkan atau Antum bisa dialog bagaimana cara nanti ya Foto kita saja mukadima kali bro ya jadi perjumpaan kita pada sore hari ini di tempat ini kita pengen silaturahmi ya kita pengen mengikat hubungan diantara kita dengan bahasa agama sisanya kita pengen saling memberikan manfaat watawaswa bilhaq watawasaw insya Allah 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 jadi seperti yang disampaikan oleh kita touring itu apa istilahnya udah dituliskan ya sudah nikmat sekali tapi ada yang lebih nikmat lagi kalau kita tidak hanya sekitar turik tapi kita juga memikirkan kehidupan akhirat selanjutnya mungkin ada yang apa ya ingin oh ini ingin anak perkenalkan dulu jadi di kita ini bukan hanya sekitar MB user ada dari biker muslim biker muslim ya betul ya mana biker muslim biker muslim kemudian ada dari biker subuhan ada biker subuhan kemudian apa lagi ya atau masing-masing memperkenalkan diri oh iya dari MB nah ini dari MB ini ada dari rombongan dari MB pusat juga ada dari Surabaya chapter dari MB pusat kebetulan Ketum juga hadir beliau kemudian dari MB Surabaya dari MB Surabaya MB Surabaya mana MB Surabaya oke oke MB Malang mana MB Malang ada gak MB Malang oh ada ya kok kalah sama MB Surabaya lebih banyak MB Surabaya mungkin MB Tanggrang ada ada MB Tanggrang ya betul ada itu MB Tanggrang dan MB Malang oke mungkin bisa memperkenalkan diri ya oke mungkin teman-teman yang yang udah ada disini mungkin dari perwakilan Beker Muslim mungkin om Adi halo halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa kumpul Di sore hari ini Ustadz Sukron sudah Menyelenggarakan agenda ini Terus terang dari Kita-kita ini Terus terang Kalau dari Baker Muslim terus terang Kita lebih menpentingkan Uang Ustadz Dari Baker Muslim ini umum Jadi semua bisa masuk Asalkan Muslim, Sukatworing Yang lagi Kuliner Kita semua Mencakup begitu Kira-kira Ustadz saya mau tanya Tidak-tidak supaya Bersama Muslim ini Bisa atur di Bapak Dimana caranya Kita gak mandang Lu sini, lu A, B, C Dan sebagainya Jadi Kalau misalnya Gak terlihatan Atau Pak sos Atau gimana Kita semua bisa Terkumpul Dari Pekuah Selanjutnya Begitu Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kan kita pengen masuk surga Harusnya Orang kalau baik endingnya surga Sebelum kita masuk surga Kita masih hidup Paling tidak Kita punya karakter Puhuni surga Koribin Hayin Koribin Jadi orang yang gampang akrab Agama bikin kita fleksibel Makin dalam Agama makin gampang bergaung Sahlin Lembut Makin dalam agama Kita makin gak kaku Makin asik Orang liat Asik aja Karena agamanya lulus Sahlin mudah Harusnya begitu Karena Baikernya dunianya keras Gak mudah Untuk bisa akur di jalan Gak mudah Ada yang ngegas sedikit Lalu lagi cempreng Nalquantai panas Sebetulnya Dulu mungkin lampu Semuanya yang hijau Gak ada warna lain Merah juga Tapi makin ngerti agama Makin Iya ya Atiullah Wa ati Rasul Taat sama Allah Rasulullah memimpin Makin kenal agama Makin harus jauh Dari yang namanya Keburukan Jadi sebenarnya Asal betul Cara beragamanya Enggak usah dikhawatirkan Enggak usah kita bertanya Bagaimana Karena dengan sendirinya nanti Orang yang nanam Pohon ramutan Pasti metik rambutan Orang yang nanam Pohon mangga Pasti metik mangga Artinya orang yang menanam Kebaikan Pasti menuai kebaikan Itu sudah hukum alam Nah sebetulnya Gak usah dibikin bingung Oleh karena dari Kebahasa kami Kami Mengajak Banyak sekali Klub-klub motor Di Indonesia ini Bahkan Sampai Hari ini MBI sudah berapa 48 chapter Betul Sudah 50 50 chapter Sudah berapa jumlahnya bro 9000 9000 Sudah banyak sekali Yang anak ingatkan pada mereka Antum bukan masuk klub Jadi kalau sampai nanti Antum pakai uniform MBI Jangan jadi kerajaan kecil Di setiap daerah Jangan Ya Bahkan ada orang yang paling marah Betul Kalau ada orang pakai baju MBI Tidur Di kajian Pakai baju MBI Ngelanggar lalu lintas Apanya kalau pakai baju MBI Minta sumbangan Dan lainnya Dan lainnya Karena Demi Allah Kita cuma pengen menjaga Wadah ini Tadi Keinginan dari PM Tujuannya apa Tujuannya untuk kita ini Saling mengenal Dan saling kompak Lagi antara kita Nanti kalau semua Biker Ngerti syariat Yang diuntungkan itu Pemerintah Gak ada lagi Orang pakai motor bodong Karena takut sama Allah Gak ada lagi Orang pakai motor Tuh gak bayar pajak Atau SOP-nya gak pas Safety rating-nya gak betul Kenapa? Karena takutnya sama Allah Pasal pemerintah Dia tertip Lampu merah berhenti Lampu kuning Jalan pelan-pelan Lampu hijau Jalan cepat Dia tahu Bukan takut sama polisi Takutnya sama Allah Ya Bukan ya teman-teman Dari Lantas polisian Habis Jakarta ya Iya Demi Allah Dulu Saya pernah diajak Mereka kawal kita Ke Mana ke Bali bro ya Bahkan Biasanya kalau sudah dikawal Kan Lampu semua hijau Gak ada warna lain Betul ya Tapi pada Allah Karena kebetulan Yang dikawal kita Ya Yang awal Lampu merah Kita berhenti semua Yang awal Berhenti di seberang jalan Kasih kode Saya kasih kode Merah Dan itu sudah terkenal Di mana-mana Dan teman-teman kita Masya Allah Dari polisi Dari keluarga Masya Allah Sekarang Mereka sudah ngaji Sudah tahu Akhirnya Ayo Bismillah Mentati aturan Main pemerintah Selama gak melanggar Sariat adalah Kewajiban Ayo Bismillah Nah begitu maksudnya Jadi Nanti akan timbul Dengan sendirinya Pak Makanya jangan Cuma berteori Ayo kita ngaji Ayo Duduk Belajar yang betul Baiknya harus Belajar Allah Dengan cara yang betul Baiknya harus Belajar tajwid Harus bisa ngaji Nanti akan ada waktu Dimana kita lebih tenang Dengan agama Bukan ke ayat Mengatakan Orang kalau banyak ingat Allah Karena kenal Allah Tenang hatinya Kalau sudah tenang Pasti akur Lagi silahkan Baik berikutnya Mungkin dari Baiknya resuluan Ayo silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Berkat rahmat dari Allah Nikmat dari Allah Terus kemudian Kita semuanya bisa berkumpul Di acara suri hari ini Terutama saya juga Mengucapkan banyak Terima kasih Buat Ustaz Subhan Sebenarnya saya juga Udah Menjadi following Jadi followersnya Ustaz Sejak lama Jadi Ya kadang rutin Kadang gak Saya melihat Kajian-kajian Ustaz Kadang rutin Kadang gak Saya melihat Kegiatannya Ustaz Nah disini Saya mewakili Baik kesubuhan malam Ustaz Jadi Mungkin nanti Ada beberapa hal Yang ingin saya Tanyakan Ustaz Saya obrolkan dengan Ustaz Mau minta Tips-tipsnya Seperti apa Pertama dari Baik kesubuhan malam Sendiri Ustaz Jadi kan memang Komunitas ini Kita Setiap orang Memiliki Visi-visinya Masing-masing Ustaz Tetapi insya Allah Dari masing-masing Kita ini Yang tidak berbeda Adalah Berusaha Sekiranya bisa Komunitas ini Menjadi bagian Dari perjalanan dakwah Seperti itu Ustaz Nah tapi Karena ini juga berkaitan Dengan Yang kita harapkan Tidak jauh dari Nilai-nilai agama Sedangkan orang-orang Di dalamnya Kita sebagai manusia Kadang-kadang iman itu Naik dan turun Kalau pas lagi Iman ini turun Bisa-bisa Dalam satu kegiatan kita Sama sekali Tidak ada yang datang Jadi Kami ini Minta tips dari Ustaz Bagaimana acara sih Untuk bisa membentuk Agar teman-teman Dibaik kesubuhan Malang ini Bisa lebih istikom Lalu kemudian Selanjutnya Pertanyaan dari saya Pribadi Ustaz Tadi sudah disampaikan Dimokotibannya Oleh Ustaz Subhan Bahwa Turing itu sangat indah Apalagi setelah Turing Dapat tikpatnya gaji Nah disini Ustaz Jadi Ada beberapa problem Yang seringkali Kita hadapi Sebagai laki-laki Ustaz Terutama apabila Dari masing-masing kita Sudah beristri Dimana memang kita Kadang-kadang Membubu-bubu Panggilan jiwa ini Untuk bisa turing jauh Bahkan lintas pulau Dan sebagainya Berminggu-minggu Bahkan berbulan-bulan Mengenal banyak orang Mengenal banyak karakter baru Nah tetapi Barangkali dari kami ini Kebetulan ada yang memiliki istri Tidak terlalu senang Dengan hal seperti itu Jadi Itu menjadi kebimbangan Tersendiri buat kami Sedangkan ketika kami Memberikan suatu Penjelasan Tentang bagaimana sih Sebenarnya kita sebagai Laki-laki yang tadi Ustaz Juga menganalogikan Seperti halnya burung Harus sering di luar Gak boleh betah di rumah Biar kita bisa memuji Petapa cintanya kita Pada orang di rumah Kadang-kadang kita juga Dibenturkan Pada beberapa persepsi Bahwa apabila kita Bersikap seperti itu Seolah-olah kita Tidak laki-laki yang otoriter Nah ketika kita Dianggap sebagai Laki-laki otoriter Nanti akhirnya Itu berimplikasi Sama citranya kita Sebagai laki-laki muslim Itu sendiri Ustaz Dalam beberapa paham Sekarang yang ada di Indonesia Dengan problem seperti itu Ustaz Saya mohon arahannya Kayak gimana Yang sebaik-baiknya Terima kasih Ustaz Tadi ada yang salah-salah paham Ya indahnya Turing Nikmatnya kajian Bukan gajian Karena di MBI kita Gak bicara Keuntungan Teman-teman ini Semua orang yang kerja Orang yang lelah Orang yang capek Tapi disini Kita berpikir Bagaimana memberi Bukan menganggut Karena Kalau setiap event Yang dibuat oleh MBI Chapter gak usah pusing Ya Kita datang Gak nyusahin chapter Makanya nanti Akan banyak juga Orang yang Ikut-ikutan Bikin kegiatan Masa tambahkan chapter Akhirnya bikin pusing chapter Nanti jangan Ya Sudah MBI ini punya kewajiban Untuk MBI pusat Punya kewajiban Untuk mendatangi chapter-chapter Sebagai bentuk silaturahmi Di antara kita Ya Karena B kan Susah diatur Walaupun dibilang Kalau kita gak bisa ketemu bro Kita bisa like zoom Kita bisa kajian Via sosmed Tapi susah Ya Karena Pada seneng tarik Ketiba Bang Keluar gitu ya Ganti-ganti Laki-laki lah Karakternya gitu Nah Ustadz Gimana sih Supaya Anggota kami ini Tertarik dengan event Yang kami buat Ya Ini sih sudah masuk Ke ilmu komunikasi ya bro Ya Dalam ilmu komunikasi itu kan Kita membuat sesuatu Yang berkaitan dengan komunikasi Supaya tertarik itu kan Tentu Harus jadi orang Yang dinanti Event-event yang kita buat Memang event yang ditunggu orang Jadi kalau kita membuat Satu event yang orang gak nunggu Jadi jangan heran Kalau orang gak tertarik Kayak modern kita ini Pengen menyampaikan kebaikan Dan menarik kebaikan tersebut Jadilah orang yang ditunggu Jadilah orang yang dinanti Sehingga panjang mata orang menanti Kedatangan kita Pas kita datang Is tersebut datang bro Gila Senang gitu loh Antum belum ngomong Orang udah senang Giatan-tentu aja Duh begitu gitu loh Ya karena antumnya nanti Nah ini banyak mungkin Kegiatan yang dibuat Yang gak dinanti Dalam teori agama kan Dikatakan Allah saja Akan mencukupi Yang dibutuhkan Bukan yang diinginkan Selama event yang dibuat Itu adalah kebutuhan Antum gak usah Panggil teman-teman Buat bantu Mereka pasti bantu Contoh-contoh Contoh lah ya Event seperti ini Pokoknya Anggota MBI Sejawa Timur Yang bisa datang Pada acara yang dibuat Pada hari ini Akan difasilitasi Makan gratis Tinggal gratis Plus hadiah motor gratis Penuh deh Penuh udah pasti Karena memang Memang manusia minyak orang Kan melihat keuntungan dong Iya Wajar sekali Walaupun nanti pada akhirnya Akan ada levelnya Ya itu kan harapan kita Begitu Tapi ternyata kita Belum mampu Untuk kesana Cuma paling tidak Di dalamnya ada dialog Santai ini Kenapa misalkan gini Ini hari libur sekarang nih Para beggar punya masalah Rumah tangga Jadi contohnya Aku ngomong aja Barusan Ya Apa ya gimana Supaya kita gak dipandang Otoriter sama istri di rumah Ya karena Kita pengen menerapkan syariat Terkadang Istri di rumah Gak nerima syariat Yang kita terapkan Barang kita bisa dianggap otoriter Bro Yang pemimpin laki-laki itu Menyampaikan yang Allah firmankan Yang Nabi sabdakan Dan memang sahabat-sahabat melakukan Belajar benci dan cinta karena Allah Itu mesti dibiasakan Laki-laki itu pemimpin Bukan keras dan kasar Pak Nabi mengatakan Yang paling baik diantara kalian Wai laki-laki Yang paling lembut dengan perempuan kalian Nabi bilang Sahabat pada jago pedang Perang gak pernah kalah Leher musuh bisa ditebas Tapi sebaik bagi kalian Yang paling lembut dengan perempuan kalian Laki-laki paham Apa yang membuat perempuan itu senang sama dia Ya sehingga kita bertontonkan Kalau ada acara turing Balik itu memang menyenangkan Bukan malah bikin pegel Karena banyak juga orang turing Bahagia Kirim-kirim foto dan lain-lain Sampai ke rumah langsung Seru Kamu gak Ya Allah jangan banyak kongin Aku baru bilang turing Gak garek binnya Gue gak demen demennya orang-orang Gimana mau dilegalkan turing berikutnya Kalau sekarang antum turing aja Gak good looking gitu loh Coba pulang turing Muka ceria Ada yang dibawa gitu Makin sehat Makin semangat Makan gak tanggung-tanggung Gara-gara sering turing 21 jam straight road Turing Gak jelaki gitu loh Jadi itu yang mungkin kurang diantara kita Karena ini Ini yang saya kasih bertama aja Ini mereka-mereka yang biasa turing ini Kadang-kadang kalau sebulan gak turing Istrinya deketin Kamu gak ada turing hari ini Lu usir semua Kamu macuan kalau pulang turing Dikit turing gitu loh Ya kenapa Karena pulang turing itu Membuat sesuatu yang baru Kita pergi Seminggu Dua minggu Mungkin ya Membawa alam Kadang mungkin bisa lebih ya Tapi demi Allah Ketika kita pulang itu Sesuatu yang berbeda Yang kita tampilkan Ya Allah kangen Seenak-enak hotel Bintang 5 Di luar sana Enak rumah sendiri Seenak-enak makanan Minuman di cafe sini Masakan mini lebih haji Dan lainnya Dan lainnya gitu ya Jadi sebenarnya Hikmah dibalik orang keluar Atau turing lah Bahasa Baikir itu Harusnya menimbulkan cinta Menimbulkan sayang Menimbulkan kangen Kita melok Anak pulang turing itu beda bro Anak Apa kabar Oh kemana aja sih Seru gitu Terus tiap hari ditemu Kenapa musidiasi Bapak aku Oh alhamnya Oke bro Berangkan Berikutnya Yang mungkin Yang hadiah disini juga Yaitu dari Dari CCM CCM ya CCM ya CCM ya Oh CBR Club Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Oh Ahmad Zaidan Saya berperwakilan Dari CBR Club Indonesia Kapter Malang Ini mungkin Yang pertama Kalinya Kita mengadiri Acaranya MBI ya Alhamdulillah Kita bisa diperkenalkan Dalam forum Yang insya Allah Banyak barata ini Mungkin yang saya tanyakan Bagaimana kita Untuk beristikomah Beristikomah Di dalam Semua hal Baik itu Di dalam Komunitas Maupun di luar komunitas Itu aja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro Bro Ini 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 pertanyaan Yang sering ditanyakan Istilah Istikomah Itu bahasa Arab Istikomah Dan ada artinya Karena Banyak orang yang minta Didoakan Supaya istikomah Diarahkan Supaya istikomah Saya suka balik tanya Bro Emang situ Tahu istikomah Iya maksudnya Gimana Kamu minta istikomah kan Iya Istikomah itu apa Ya Allah Kadang-kadang Dia minta istikomah Tapi dia gak paham istikomah Istikomah Dalam bahasa Arab Itu Asata Asata dalam fi'il Fa'ala istaf'ala Amila istamala Tolap meminta Istikomah meminta Kemantapan hati Dari Allah Sekarang bagaimana Kita bisa istikomah Kalau kita aja gak kenal Allah Hanya ajib Bro Hanya Kalau di MBI Coret namanya Kalau gak hafal Nama-nama Allah Harus Ente mau beragama Ke Allah yang ente gak kenal Gimana coba Anda sholat ke Tuhan Yang Anda gak kenal Ajib Ajibnya aneh Ajib tuh bukan enak Aneh Makan enak Ajib Salah Jadi Kalau ajib Ajib Menakjubkan Aneh Ada orang Islam gak kenal Tuhannya Aneh Anda minta istikomah ke Tuhan Yang Anda tidak kenal Ini Mas Bullah Masalah buat Dia Gitu ya Jadi Jadi Kalau kita pengen istikomah Real istikomah Tentu kita minta Caranya bagaimana Kenali Allah Pengen istikomah Sholat Setelah dia kenal Allah Dia tahu Sholat itu kewajiban Gak usah disuruh Allahu akbar Allahu akbar Itu bukan panggilan muazzin Panggilan Allah Seenak apapun Itu motor bawa kita di jalan Saat siapapun sedang tarik gas kita Ada yang berkumandang Hilang nikmat Yang nikmat mendatangi panggilan Tuhan Tuh istikomah Aneh istikomah Aneh istikomah gak mau merokok lagi Misalkan gitu ya Ya Karena sudah tahu Walatulku angkusakum ilat tahluka Allah haramkan Jangan rusak dirimu Sekarang Mau ngomong menjaga klub Mau menjaga komunitas Menjaga wadah Menjaga keluarga Jaga paru-paru aja Gak bisa ente Betul Ayo dong Ayo dong Gak usah angkat tangan Kelihatan Jadi betul-betul Kita pengen istikomah bro Ya Ya bro Gak ada yang bisa Ngarang orang Memerhenti rokok Gak ada yang bisa Betul Kecuali diri kita sendiri Makanya kita yang tahu kan Anak pengen Anak sehat Anak pengen Masih bisa bercanda sama anak 30 tahun yang akan datang Anak masih pengen gini Ya Tentang Kumpulkan uangnya Tetap Meluarin duit tiap hari Seharga rokok tersebut Mungkin 20 ribu sehari Gak berasa Sebulan 600 ribu bro Betul 12 bulan 7,2 juta Tiap hidup ada Motong sapi Tambahin lagi setahun lagi Kita umroh bareng bro Kalau bisa Kalau mau Baru ya Baik selanjutnya Mungkin dari Yang hadir Dari MRI Hadir gak Dari VMC Dari VMC Ada Ada VMC ini apa Vega V Apa VMC Terima kasih Terima kasih Atas Yang mau Perkenalkan diri Sambil berdialog Silahkan Baik Tadi dari VMC Versa Malang Club Selanjutnya Dari TCM TCM ada Atau dari TCM Tadi Sudah 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 Semua Ini Sat 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 Squad Sat Squad Ini Ada Gak 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 Kemudian Dari Perganas Perganas Gak 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 Kayaknya Udah Semua Ini Mungkin Dari Teman Teman MB Surabaya Gak 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 Ayo Mungkin bisa berdialat Dengan Nusa Ayo Siapa Bang Ega Oh Kecap Mas Mario Pribadi Sudah Dari Malang Dari Malang Dari Malang Pasan lagi Ayo 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 Kalau Nggak ada Ini Kita Tusing Ini Oh Dari Tanggerang Dari Tanggerang Dari Tanggerang Oke Tidak 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 Saat Sekitar Siasta Kata Waktu Sudah S extrem S 1970 Masih ada Kegiatan Lagi Sekali Lagi kami atas nama MBI chapter Malang mengucapkan kepada undangan semua khususnya dari komunitas motor yang ada di Malang yang menyempatkan hadir di acara kita pada sore hari ini mungkin ada kelas yang sedikit dari semoga apa yang kita buat pada hari ini mendatangkan banyak manfaat kalau udah kenal begini jangan cuma kumpul-kumpul kita saling berdialog terus apalah kita dijalankan yang sering ucap salam diantara kita karena Nabi mengatakan sebaik-baik kukuah diantara kita dimulai dengan salam semoga manfaat insya Allah jangan ragu lagi kalau nanti kita bisa ketemu ngobrol gitu ya oke nanti sebelum kita mengakhir ini mungkin kita foto bersama ya foto bersama dari semua komunitas yang ada dari bagian simpan di baru datang di Mas Prima kalau sudah di wakil ya terima kasih